10 anggota DPRD Muara Enim diduga terima suap 5,6 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga 10 anggota DPRD Kabupaten Muara Enim yang baru diumumkan sebagai tersangka menerima suap total sebesar 5,6 miliar rupiah. KPK mengumumkan mereka sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR dan pengesahan APBD Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan tahun 2019. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pemberian uang tersebut diterima oleh Ahmad Yani sekitar 1,8 miliar rupiah, juar sah sekitar 2,8 miliar rupiah, dan untuk para tersangka diduga dengan total sejumlah 5,6 miliar rupiah. Ia mengatakan penerimaan uang oleh para tersangka selaku anggota DPRD diduga agar tidak ada gangguan dari pihak DPRD terhadap program-program Pemkap Muara Enim, khususnya terkait dengan proses pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim tahun 2019. Atas perbuatannya para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 Huruf A atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!